Emulator Android yang cocok buat PC Kentang Oke, saya rasa teman-teman pasti sudah pada tau ya yang namanya emulator Android sekarang ini kan udah ada banyak banget ya, kayaknya udah ada puluhan lebih gitu Nah, dari sekian banyak emulator Android ini, kemarin saya sudah coba satu-satu dan hasilnya sih kurang lebih sama ya, rata-rata emulator Android itu kurang cocok buat PC Kentang karena dia memang lumayan berat Tapi kemarin saya berajak ketemu sebuah emulator Android yang menurut saya ini ringan banget teman-teman, namanya adalah Momoplyer Nah, kemarin saya sudah coba bandingin dia dengan Bluestack dan hasilnya Momoplyer ini dua kali jauh lebih ringan dibandingkan Bluestack Dan saya testing juga buat main game dan hasilnya Momoplyer jauh lebih smooth dibandingkan Bluestack tadi Oke, tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut soal Momoplyer tadi, disini saya punya rekomendasi tempat buat top-up pocher game dan juga beli game-game original dengan harga yang terjangkau Namanya adalah Ineba.com Ineba.com ini adalah sebuah website yang menyediakan banyak sekali pocher game dan juga game-game original mulai dari game HP sampai game PC, semuanya lengkap banget Dan kebetulan untuk minggu ini itu lagi ada promo Black Friday, jadi banyak banget nih item-item yang lagi diskon, lumayan besar teman-teman Dan cara belinya juga gampang banget, yang pertama kita pilih dulu itemnya, setelah itu kita bisa isi detail dari akun kita Habis itu tinggal kita pilih aja metode pembayarannya, dan disini metode pembayarannya juga lengkap banget Oke, sekali lagi kalau misalkan teman-teman tertarik buat dapetin promo Black Friday dari Ineba.com, untuk link-nya kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi video ini Nah teman-teman, kalau misalkan pengen download Momoplayer, kalian nanti bisa langsung download aja di oposial websitenya di momoplayer.com Atau nanti untuk link-nya akan saya tulis di deskripsi video ini Untuk tampilan dari Momoplayer kurang lebih seperti ini teman-teman, ya kurang lebih sih mirip seperti emulator Android kebanyakan gitu Jadi kalau misalkan kita pengen download game atau aplikasi, kita bisa masuk aja ke App Center atau Play Store-nya Setelah itu tinggal kita cari aja, misalnya kita pengen download Mobile Legends misalnya Nah ini tinggal kita download aja Nah kebetulan disini saya sudah download ya ada 2 game, Mobile Legends dan PrePayar Nah kita coba testing PrePayar aja nih Oh ya sebelumnya disini untuk settingannya, saya masih pakai settingan bawaan dari Momoplayernya ya Jadi disini untuk settingannya belum saya utak-atik, misalkan saya atur memorinya, atur RAM-nya, prosesornya dan sebagainya Kita akan coba lihat dulu kalau misalkan settingan bawaan, dia performanya seperti apa gitu Oke sekarang kita sudah ada di PrePayar teman-teman, dan untuk performanya kurang lebih seperti ini Nah disini kan dia lumayan smooth lah ya buat mainin game PrePayar Tapi kalau misalkan kalian lihat dia agak patah-patah Sebenarnya bukan berarti emulatornya yang berat ya teman-teman Tapi karena laptop saya aja yang memang agak kurang kuat sambil buka emulator, sambil recording Tapi kalau misalkan gak sambil recording, itu bisa dapat mentok sampai 60 fps teman-teman Nah ini tadi pakai settingan bawaan dari Momoplayernya Kalau misalkan kita pengen setting, katakanlah kita pengen ningkatin performanya lagi Kita bisa masuk aja ke menu setting Untuk setting ini sendiri, yang pertama biasanya saya akan atur di bagian performance Nah disini ada 3 buah pilihan gitu ya, low, mid, dan high Atau kalau misalkan kita pengen custom, kita bisa pilih custom dan disini kita bisa atur Nah jadi yang saya suka dari Momoplayer ini, kita disini bisa nge-custom untuk performa Itu lebih fleksibel dibandingkan di blue stack teman-teman Setelah performa, selanjutnya yang saya setting juga yaitu di bagian resolusi Nah kalian bisa atur bebas nanti berapa resolusinya Terus untuk fps juga kita mentokin aja teman-teman sampai 240 Ya kurang lebih seperti itu aja sih untuk settingan yang biasa saya pakai ya Kalau sudah kita tinggal simpan dan tinggal kita restart Nah setelah kita lakukan setting, dia performanya kurang lebih seperti ini teman-teman Dia udah jauh lebih smooth ya dibandingkan yang settingan bauan dari Momoplayernya Walaupun disini kalau misalkan kalian lihat dia masih agak patah-patah ya Sekali lagi, karena kebetulan ini laptop yang saya pakai bukan laptop yang speak tinggi Jadi kalau misalkan sambil recording dia memang agak patah-patah Tapi kalau misalkan nggak sambil recording itu bisa dapat sampai 70-80 fps teman-teman Kalau misalkan pakai settingan yang saya tunjukin tadi Ya tadi saya lupa jelasin juga nih soal keyboard ya atau tombol-tombol yang ada disini Ini nanti kalau misalkan kalian pengen setting-setting tombolnya Bisa klik aja ikon keyboard yang di atas Kita pilih key editing dan tinggal kita atur aja urutan atau susunan dari tombol-tombol atau keyboardnya Ya kurang lebih seperti itu lah ya untuk sedikit review dari Momoplayer ini Nah menurut teman-teman sendiri gimana nih tanggapan kalian soal Momoplayer tadi Dan kira-kira apakah ada emulator Android yang lebih ringan lagi dibandingkan Momoplayer tadi Boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Barangkali nanti kita bisa bahas juga So thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton Kita bertemu lagi di video selanjutnya